Intro Kapol Resto Basah AKBP Agus Waluyo melakukan acara tatap muka dengan para warga kecamatan Siantar Narumonda di ruang pendopo kecamatan Siantar Narumonda Sumatera Utara. Acara tatap muka ini dibuka langsung oleh camat Siantar Narumonda Victor Pangaribuan. Dalam kata sambutan, Victor mengatakan bahwa di desa kecamatan Siantar Narumonda berjumlah 14 desa dan ia sangat berterima kasih atas kehadiran Kapol Resto Basah AKBP Agus Waluyo dalam kesempatan memberikan kata sambutan mengatakan perlunya kehidupan yang penuh dengan toleransi. Kapol Resto juga mengajak para warga masyarakat untuk merawat perilaku dan sikap yang baik dan mendukung pesta rakyat menjelang pilek dan pilpres 2019 yang aman dan damai. Pada sesi tanya jawab, salah satu warga mengeluhkan kelangkaan pupuk dan gas serta para anak-anak mereka yang bolos sekolah kewarnet dengan memakai seragam sekolah. Menanggapi keluhan tersebut, Kapol Resto mengatakan pihaknya beberapa bulan yang lalu sudah berkoordinasi dengan pihak bupati. Sedangkan untuk permasalahan anak-anak yang sering bolos dengan menggunakan baju seragam, Kapol Resto meminta untuk segera ditertibkan. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!